Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga hingga saat ini kalian semua teman-teman selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah SWT Amin Selamat datang di channel burung Mas Radek Channel tentang burung yang sederhana namun insya Allah akan banyak manfaatnya Teman-teman dalam video ini adalah burung cuca keleng Jadi dimana burung cuca keleng itu burung yang sangat bagus Sangat bagus dari segi warna maupun kicauannya Jadi warnanya yang hitam mengkilat ya ke hijau-hijauan Kalau bahasa Jawanya itu sambeliler ya Nyambeliler Hijau metalik ya Jadi terkesan eksotik dan suara kicauannya pun banyak variasinya Burung ini pandai meniru suara-suara burung di sekitarnya Tetapi tidak perlu dimasteri pun sebenarnya burung cuca keleng ini sudah punya stok suara yang lengkap itu dari sananya Ini burung cuca keleng saya sudah Sudah saya rawat sekitar 8-9 bulan ya kurang lebih Dan dulu itu saya memelihara dari trotol ya dari bintik-bintik hitam putih Sekarang sudah mulai ganti bulu atau mutasi ke bulu dewasa Hanya saja belum sempurna yaitu di area leher dan perut bawah itu belum sepenuhnya hitam mengkilat Kalau burung seperti ini sebenarnya ya teman-teman tidak usah nunggu hitam metalik pun Waktu trotol itu sudah Mulai rajin bunyi Bahkan bisa ngeplong Tentunya Yang penting harus jinak Minimal mapan ya tidak Tidak grabiakan Dan beli Kita beli umur yang sudah tua pun sudah mengkilat sudah Tua di alam ya Terus kita pelihara Itu juga enggak apa-apa Hanya saja Lebih giras Tetapi segiras apapun tetap Kita jinakan Dan burung cucak keleng ini paling suka Suasana yang ramai Yang ramai Yang berisik Dan suara Seperti air hujan Tentunya Nanti akan gampang adaptasi Untuk Pakan juga Harus kita perhatikan ya teman-teman Kita harus kasih fur yang bagus Jangan lupa ekstra foding Buah ya Supaya Supaya gisi proteinnya itu Tercukupi Jadi Ketika masih Trotol pun sudah Bisa ngeplong Bisa Suaranya bisa Lebih Bagus ya Dan Kalau teman-teman yang Kebetulan Rumahnya itu di pinggir jalan Atau di Lingkungannya yang ramai Coba Monggo bisa memelihara burung cucak keleng Seperti ini Pasti akan cepat Gacor Dan bisa Apa ya Istilahnya Teler Teler ya Dan untuk Membedakan jantan Dan betina Kalau saya Hanya melihat Hanya melihat Apa ya Fisiknya saja Intinya yang Berjenis kelamin jantan itu Badannya akan lebih gede Lebih bongsor Daripada yang Betina yang cenderung Kecil Dan dari Kepalanya pun Sebenarnya sudah Nampak ya Kalau jantan itu Kepalanya gede Bendol ya Tapi kalau betina itu Tipis ya Tetapi Walaupun begitu ya Teman-teman Baik jantan Maupun betina itu Sama-sama Memiliki Potensi Suara Kicauan yang sangat Bagus Dan juga Bervariasi Jadi antara Jantan dan betina Kalau untuk Sekedar Membedakan Jenis kelamin Ada bedanya Tetapi untuk Suara Setahu saya Sama saja Hanya saja Yang jantan itu Lebih Bervariasi Katanya ya Tapi saya pernah Memelihara yang betina Itu juga Tidak kalah Bagus dengan yang Jantan Baik ya Teman-teman Begitu Semoga yang sedikit ini Bisa dipahami Dan menambah Wawasan kita Tentang burung Cucak Keling Bila itofi Kalidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan untuk Teman-teman bisa Subscribe dan share Agar video ini Agar konten ini Lebih Bermanfaat lagi Untuk teman-teman Yang masih awam Teman-teman yang lain Salam Setuluran Salam Kicomania Salam santun Dari channel Burung Mas Radek Apalagi Apalagi Bipi Terima kasih Terima kasih Terima kasih